Halo Sobat Catur, bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Salam pecinta catur, salam genus puna semua sekitar satu keluarga. Teman-teman, pada kesempatan ini, kita akan menyaksikan permainan yang luar biasa. Lagi-lagi permintaan dari sahabat, kita dari kolom komentar yang kebetulan juga, satu daerah dengan pecatur hebat ini, Monang Sinulingga, yaitu pecatur asal Karo. Saat menghadapi AU, yang berlangsung di Jakarta pekan olahraga nasional ke 10.1981. Penasaran bagaimana permainannya? Tetap di Catur Tok Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan di sini putih dipegang oleh Monang Sinulingga, membeli langkah dengan I-4. C5, pertahanan Sicilia. Kuda ke F3, D6, D4, ditukarkan oleh hitam dan dipukul kembali oleh kuda. Kuda ke F6, kuda ke C3, A6. Dan terlihat di sini hitam memilih variasi Nadov. Gajah ke G5, memaku kuda ke depan, I-6. F4, menguasai petak pusat. Gajah ke E7, dengan rencana rokade ke depan, menteri ke F3. Di sini terlihat Monang Sinulingga ingin melakukan rokade sayap menteri, sehingga jelas ketika nantinya rokade secara berlawanan, maka permainan cenderung agresif. Menteri ke C7, rokade sayap menteri, kuda B ke D7, raja ke B1. Ini langkah yang cukup penting, mengamankan raja. Permainan berlanjut dengan B5, lihat teman-teman. Di sini, hitam jelas, langsung menyerang ke sayap raja, dan juga dengan pengembangan gajah ke depan. Dan Monang Sinulingga melanjutkan dengan gajah memukul kuda, dan kuda memukul gajah, E5. Dengan tempoh mengancam kuda, dan juga menteri mengancam benteng. Sehingga gajah ke B7, menyerang kembali menteri, dan menteri ke G3, menyerang pion lemah G7. Sehingga pion memukul pion, dan di posisi ini merupakan posisi kritikal dalam permainan ini. Dan langkah yang cukup berani dari Monang Sinulingga yaitu dengan kuda memukul pion, teman-teman. Wow! Kita kembali sebentar. Alangkah lebih baiknya di dalam posisi ini yang direkomendasikan oleh Enjin ialah dengan pion memukul pion. Dimana semisal, kuda ke H5, mengancam menteri, menteri ke E3, melindungi pion. Tapi bang, bagaimana jika dalam posisi ini? Sesuai rencana, hitam memukul pion lemah G7 bang. Dan mengancam benteng, maka inilah yang diharapkan oleh hitam, teman-teman. Jelas ini langkah yang kurang akurat. Setelah benteng ke G8, dan tentu saja menteri menyelamatkan diri ke H6, maka pion memukul kuda. Jelas di posisi ini, hitam unggul satu perwira. Dan kita kembali ke power tie aslinya. Kuda memukul pion, teman-teman. Mengancam menteri, wow! Dan setelah dipukul oleh hitam, ini juga sebenarnya membuka keuntungan yang sangat besar bagi hitam. Dimana membuka file A yang langsung terbuka mengancam raja. Dan inilah kompensasi yang didapatkan oleh putih, dimana setelah gajah memukul pion. Skak! Dan lihat teman-teman, dua pion ditukarkan dengan satu kuda. Dan disini raja tidak mungkin berpindah ke file D, karena ada open skak nantinya dari benteng. Oleh karena itulah raja berpindah ke F8. Pion memukul pion, dan mengancam kuda. Kuda ke E4, mengancam menteri. Menteri ke F4. Lihat teman-teman, ini taktik yang cukup luar biasa. Yang dirancang oleh putih, dimana ada ancaman. Skak nantinya memukul pion, dimana pion ini terpaku oleh menteri, dan ini mengancam menteri dan juga mengancam raja. Sehingga, hitam membaca hal ini, memainkan dengan gajah ke D5, melindungi pion. A4, memperkuat gajah, sehingga raja ke G8. Mencoba untuk menghilangkan pakuan nantinya dari menteri. H4, mendorong pion nanti terus ke depan, dan terlihat ya, begitu agresif permainan dari putih. Pion ini juga melindungi peta yang ada di G5, sehingga gajah tidak dapat berkembang tentunya. F6, dan di posisi ini langkah yang cukup berani dan luar biasa dari putih, yaitu dengan kuda memukul pion, teman-teman. Dimana di posisi ini, jika gajah langsung memukul kuda, maka menteri memukul kuda ya. Sehingga terlebih dahulu hitam kuda ke C3 skak, dengan harapan setelah pastinya dipukul oleh putih, pion putih bertumpuk, barulah gajah memukul kuda. Permainan berlanjut dengan menteri ke G4, mengancam benteng. Di posisi ini, menteri ke C8, melindungi benteng. Kita kembali sebentar, teman-teman. Dalam posisi ini, sangat baik juga, yaitu dengan raja ke F7, menghubungkan benteng satu sama lain. Dimana semisal pion memukul pion, gajah memukul pion. Lihat teman-teman, disini engine pun menunjukkan hitam lebih baik, teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya, dimana dalam posisi seperti ini, menteri melindungi benteng. Dan permainan pun berlanjut dengan pion memukul pion, gajah memukul pion, benteng ke D6. Mengancam gajah dua kali, sehingga gajah mundur ke F7, benteng ke H3. Lihat teman-teman, benteng ke H3, dengan tempo melindungi pion, dan juga bermanufar ke G3, dan langsung mengancam keseber aja. Benteng ke B8, memaku kuda, dan lagi-lagi langkah yang cukup bagus dan cukup berani dari monang sinulingga, yaitu dengan benteng memukul gajah. Mengorbankan bentengnya, teman-teman. Dan disini, hitam juga tergiur dengan benteng memukul gajah. Kita kembali sebentar. Langkah terbaik di posisi ini, yaitu dengan pion memukul benteng. Karena semisal benteng ke G3 sekak, maka gajah dapat menutup. Dan misal dalam posisi ini, benteng memukul gajah, maka akan terjadi draw, teman-teman. Raja berpindah ke F8, menteri memukul, akan terjadi langkah bolak-balik dan jelas, ini adalah draw. Dan keuntungan bagi hitam tentunya ketika pemegang buah putih hanya dapat melakukan draw. Tapi bang bagaimana jika di dalam posisi ini, pion ke H5 bang, dan jelas gajah akan hilang. Maka jelas, hitam dapat melanjutkan dengan menteri ke G7, mengancam benteng. Semisal benteng berpindah ke G4, maka raja ke G7, teman-teman. Dan jika pion memukul gajah, maka H5, mengancam kembali benteng. Dan pion ini menjadi pion perlindungan bagi hitam. Sehingga semisal benteng berpindah ke F4, menteri memukul pion. Dan enjin pun menunjukkan di posisi ini masih sama-sama sebanding. Dan kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Yaitu benteng memukul gajah sekak. Dan setelah pion memukul, barulah pion memukul benteng. Dan ini berbeda dari kasus sebelumnya, teman-teman. Dimana setelah benteng ke G3 sekak, jika dalam posisi ini gajah menutup, maka jelas H5. Dimana semisal menteri ke G7, maka benteng ke G4. Dan jika raja ke G7, maka pion memukul gajah. Dan semisal H5, menteri dapat ke G4, teman-teman. Karena benteng tidak ada lagi dari sisi hitam. Dimana setelah ditukarkan, maka jelas di dalam posisi ini putih lebih baik. Dan untuk itulah, di dalam posisi ini, gajah tidak menutup, melainkan raja berpindah ke F8. Dan permainan dilanjutkan oleh monang sinulingga, dengan menteri ke B4 sekak. Raja ke E8, B6. Mendorong pion terus ke depan, menteri ke C4. Di sini, hitam ada ancaman sekakmat dan juga menawarkan pertukaran menteri. Sehingga tentu saja, putih tidak menerima karena secara menteri sudah kalah. Benteng ke E3 sekak, raja ke D8. Menteri ke D6 sekak, raja ke C8. Dan langkah yang cukup unik dan cukup bagus, yaitu dengan B7. Lagi-lagi mengorbankan pion. Raja memukul pion tentunya. Barulah diakhiri dengan benteng ke E7. Dan tepat di posisi ini, hitam menyerah. Karena apabila permainan kita lanjutkan, ada dua langkah yang logis dari hitam. Yang pertama ialah dengan raja ke C8. Maka jelas menteri melakukan sekak. Raja ke B8, menteri ke B7 sekakmat. Dan kita kembali. Pilihan kedua ialah dengan raja ke A8. Maka dapat dilajukan dengan menteri ke E3 sekak, raja berpindah ke B8. Menteri ke E7 sekak, raja berpindah ke C8. Maka diakhiri dengan sekakmat indah. Menteri ke A8. Sekakmat. Bagaimana teman-teman perhitungan dan langkah-langkah dari pecatur hebat karo ini? Monang Sinulingga. Semoga membantu bagi sahabat yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir permainan kita memberikan pajel. Selamat menjawab di kolom komentar ya. Ini dia teman-teman pajelnya. Temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban anda secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepi komentar anda bagi yang benar. Sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui. Baiklah teman-teman, jika anda menyukai video catur seperti ini. Mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya. Agar semua sahabat pecinta catur mengetahui. Dan mari kita support terus pecaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.